Ini kalau kita mengingat pemerintah berencana untuk mengenakan PPN sembako di tengah masih sulitnya kondisi ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19. Tanggapan dari Kementerian Pertanian seperti apa? Anak, jujur saya ingin mengatakan pemerintah belum pernah merencanakan akan naikkan PPN. Kalau itu menjadi wacana, saya kira itu dalam kondisi seperti apapun orang bebas membuat wacana dan hitungan-hitungan sendiri. Saya sebagai Menteri Teknis tidak pernah diajak ngomong untuk perniagaan PPN itu. Dan Bapak Presiden, saya pernah tanya Bapak Presiden bilang dari mana itu. Nggak ada. Oleh karena itu, saya kira di saat-saat kita menghadapi tantangan dan kondisi yang tidak biasa-biasa ini, wacana-wacana itu tentu saja sah-sah saja. Tetapi pemerintah tidak pernah itu. Belum dibicarakan, saya juga nggak pernah ada. Oleh karena itu, saya ingin bertegas bahwa PPN itu nggak ada. Menurut saya, seperti itu. Dan saya yakin, Presiden pasti akan memberikan keperbiakan pada petani kita. Tiap minggu pas kami beli kontrol, Bapak Jokowi itu kalau masalah pertanian sangat concern, sangat membelak kepentingan yang begitu banyak. Oleh karena itu, saya ingin yakinkan kita, PPN itu nggak ada seperti itu. Nah, saya yakin seperti itu. Itu Anda. Baik, jadi belum terbukti menjadi rencana seperti itu ya Pak. Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi. Dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.